Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang singgah ke Tengkuruk Channel. Selamat datang saya ucapkan dan saya tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung. Salam silaturahim. Salam serumpun. Salam perpaduan daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Nah, di video kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik perhatian saya guys. Yaitu, tiba-tiba Taliban Afghanistan ucap terima kasih kepada Indonesia. Ada apa? Ada apa guys? Ha, sebentar lagi saya mau tengok video ini. Dan sebelum saya lanjut untuk makluman anda guys. Ini video saya tengok di channel Indomagazine. Jadi dia punya subscriber sekarang guys. 799 ribu. 1 ribu lagi jadi 800. Jadi, sama-sama kita sokong, sama-sama kita support ini Indomagazine. Dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe channelnya. Jadi guys, saya mau tahu apa benda nih Taliban. Nah, ucapkan terima kasih kepada Indonesia. Case apa? Hah, yuk kita simak video ini sama-sama. Jom! Saat ini saya berada di Bandara Soekarno. Bandara Soekarno. Melepas dua pesawat bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Afghanistan. Oh, bantuan. Hey, hey, hey. Hola Indomags, Indomagazines. Nah, siapa yang tak kenal dengan negara Afghanistan. Bagi bantuan. Tapi Indonesia juga bagi. Tapi yang persendirian nih guys. Tapi yang persendirian nih guys. Bahkan kini, mereka telah memegang kendali atas pemerintahan negara Afghanistan. Namun setelah pemerintahan negara Afghanistan berubah, kondisi pun ternyata tidak bisa langsung berubah membaik bos. Memang dalam memimpin dan mengubah kondisi suatu negara itu, tidaklah semudah membalikkan telapak kaki. Apalagi pemerintahan Afghanistan yang baru, kini belum banyak diakui secara resmi oleh negara-negara luar, termasuklah kita Indonesia. Bantuan-bantuan internasional pun akhirnya terhambat karena belum ada... Oh, maksudnya di sini guys. Selepas Taliban menguasai Afghanistan itu guys, dia punya corak pemerintahan belum stabil. Jadi, bila belum stabil, maka salah satu negara yang menyumbang, memberi bantuan kepada Afghanistan ini adalah negara Indonesia. Oh, oke paham-paham. Ucapan terima kasih ini pun muncul atas bantuan kemanusiaan yang telah diberikan Indonesia untuk rakyat Afghanistan. Oh, saya masih teringat masa yang ada satu kapal pengangkut Amerika itu, dia terbang, rakyat-rakyat itu Afghanistan sampai ada di sayap kapal terbang itu guys, berjatuhan. Tidak fake atau tidak, tapi saya ada nampak video itu guys. Main-main bos, makanan dan nutrisi yang dikirimkan untuk rakyat Afghanistan dari Indonesia ini pun adalah mencapai seberat 65 ton, sehingga harus menggunakan dua pesawat untuk mengirimkannya. Wow. Dan terkait bantuan dari Indonesia ini, dikutip dari republika.co.id, jurubicara kementerian luar negeri, Toku Faizaziah pun mengatakan, bahwa dalam proses mendatangkan bantuan, misi kemanusiaan Indonesia pun berinteraksi dengan pihak Taliban. Namun interaksi tersebut tidak terkait dengan pengakuan bos. Oh, oke paham-paham. Nah, saat ini, kondisi kemanusiaan di Afghanistan pun telah menjadi perhatian dunia internasional, terutama setelah Taliban menguasai kembali negara tersebut. Bantuan-bantuan internasional pun terhambat, karena belum ada satupun negara yang mengakui pemerintahan Taliban. Amerika Serikat pun membekukan aset yang dimiliki oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya. Dan saat ini, pejabat PBB pun mengungkapkan, bahwa setengah dari total 23 juta penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan. Kemudian, selain bantuan kemanusiaan jangka pendek, Indonesia pun juga tengah mempersiapkan bantuan jangka panjang, seperti di bidang pendidikan dan pemberian kapasitas. Terutama untuk kaum perempuan di Afghanistan. Ibu Reto pun mengungkapkan, bahwa dalam waktu dekat, kerjasama pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan akan dibahas bersama negara Qatar dan perwakilan dari Afghanistan. Indonesia ingin melihat rakyat Afghanistan, termasuk kaum perempuan Afghanistan, dapat hidup damai, stabil, dan sejahtera. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia Maju, Salam Idomex, Indomagazines. Oke, Indomagazines. Taliban ucapkan terima kasih atas bantuan kemanusiaan. So guys, jadi nampaknya di sini negara Indonesia ya, bukan sekadar negara ini guys, negara Afghanistan, banyak negara juga Indonesia bagi pulur bantuan guys, misi-misi bantuan ya, misi kemanusiaan, antaranya seperti Palestina ya, kalau Palestina itu sampai masjid dibina ya, di Palestina itu sumbangan daripada negara Indonesia, pemerintah Indonesia, dan ini salah satu berita baru yang saya terima, di Afghanistan pula di pulurkan bantuan, kerana dia punya negara ini akan bertukar pemerintahan daripada pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh pasukan Taliban ataupun pemerintahan Taliban. Dan setakat ini yang dikabarkan oleh Indomagazines, bahawa keadaan politik di Afghanistan ini masih belum stabil, menyebabkan rakyatnya berada di dalam kesusahan ya, memerlukan sesuatu perkara seperti makanan, tempat tinggal dan juga pendidikan. Jadi Indonesia berperanan di sini untuk membantu guys, jadi salah satu negara contoh lah terbaik Indonesia, kerana prihatin terhadap negara-negara seperti Afghanistan ya, kepada Palestina dan juga negara-negara yang banyak lagi juga negara yang saya nampak, Indonesia banyak pulurkan bantuan. Apapun, ini adalah salah satu negara yang menjadi contoh ya, yang terbaik dan semoga negara Indonesia sentiasa dimurahkan rezeki ya, dia punya tanah, sentiasa subur, sentiasa mengeluarkan hasil-hasil sumber daya alam seperti nikel ya, bertambah lagi emas, apalagi tembaga dan banyak lagi lah sumber daya alam yang terdapat di negara Indonesia. Mungkin atas perkara inilah ya, Indonesia semakin hari semakin berkembang dan semakin disegani dan dihormati oleh dunia. Sampai kan banyak negara yang mempelajari bahasa Indonesia itu guys, jadi ini menunjukkan negara Indonesia, dia punya kepimpinan dari segi politik amat stabil, berbanding dengan macam ini Taliban ataupun Afghanistan ini masih dalam kucar kacir, seperti mana juga yang berlaku terhadap Palestina. Jadi kita seharusnya bersyukur ya, khususnya kepada kedua buah negara ini, Malaysia dan Indonesia, sentiasalah kita bersyukur dengan nikmat dan rahmat yang Allah kurniakan terhadap negara kita ini, yang sentiasa aman, damai, makmur, tanpa sebarang masalah. Jadi bagi anda berada di Indonesia yang berada di Malaysia ya, sama-sama lah kita mengeretkan lagi hubungan antara Malaysia-Indonesia ini ya, jadi semoga hubungan silaturahim, negara serumpun ini akan kekal aman, damai sampai bila-bila. Jadi guys, apapun sekali lagi saya ucapkan terbaik terhadap negara Indonesia ya, kerana berhati mulia dalam membantu negara-negara yang berada di dalam kesusahan. So guys, bagaimana pula pandangan kalian berkait dengan perkara ini, so kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja daripada saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.